Hei-hei Pinat Gengs! Bermain curang dalam sebuah pertandingan olahraga tentu nggak bisa dibenarkan ya. Namun tetap aja ada beberapa atlet yang melakukan tindakan tersebut demi keuntungannya semata. Seorang petinju dunia, Antonio Margarito dari Meksiko memiliki rekam jejak tinju sangat gemilau. Memenangkan 37 pertandingan dari 42 laga tinju hingga pertemuannya dengan Mikil Koto pada 26 Juli 2008. Namun, usai pertandingan tersebut pihak Koto mempertanyakan kemenangan Margarito. Karena dituduh curang dalam pertandingan tersebut guys. Kecurangan itu disinyalir karena jenis plaster atau balutan sarung tinju yang berbeda dari standar yang telah ditetapkan organisasi tinju dunia. Biasanya, setiap atlet tinju akan melapisi sarung tangan mereka dengan kain kasa atau selotip yang telah ditetapkan. Namun, Margarito tampak menggunakan bahan lain sebagai plasternya. Hal itulah guys yang dipertanyakan pihak Koto hingga membawa masalah ini ke Komisi Tinju Dunia. Permasalahan ini ditanggapi serius dengan memeriksa plaster milik Margarito. Setelah diselidiki, ternyata benar aja kalau petinju dengan nickname The Tijuana Tornado itu menggunakan plaster tinju yang di luar standar sehingga dianggap ilegal. Plaster miliknya berbahan dasar gipsum yang memiliki kekerasan lebih kuat dibanding plaster pada umumnya. Sehingga kekuatan tinju yang dihasilkan menjadi lebih powerful. Hal inilah yang membuat Margarito dan pelatihnya ke NASCORS tak boleh bertanding selama satu tahun dalam ajang internasional guys. Waduh, hapus banget ya. Meski begitu, Margarito bersih keras kalau ia tak mengetahui hal tersebut sehingga merasa gak bersalah sama sekali. Hmm, gimana nih menurut kalian? Apa hukuman itu setimpal atau kurang? Coba komen di bawah ya. Buat pecinta olahraga lari, pasti gak asing dong dengan event maraton yang hampir ada di setiap negara di dunia. Nah, pada tahun 1980, ajang baston maraton yang diadakan di Amerika Serikat sempat dibuat gempar dengan seorang pelari maraton yang entah dari mana datang menuju garis finish. Wanita tersebut adalah Rosiris yang diumumkan menjadi juara maraton dengan catatan waktu 2 jam 30 menit. Namun, ada kejanggalan dari kemenangannya guys. Luz tampak tak terlalu berkeringat dibanding peserta lain meski menempuh jarang 42,1 kilometer. Rambutnya pun bahkan tertata rapi. Ia juga tampak tak mengerti saat menjawab pertanyaan dari reporter tentang istilah dalam dunia maraton. Nah, kedoknya pun akhirnya terbongkar setelah ia diketahui curang dengan menaiki kereta bawah tanah dan kendaraan umum lain saat di tengah-tengah event lalu muncul dari kerumunan penonton menuju garis finish guys. Skandal ini pun jadi pelajaran berharga bagi ajang baston maraton untuk memperketat pengawasan kembali dalam event tersebut. Selanjutnya kita ke dunia eskating nih. Pada 1994, seorang atlet eskating profesional Nancy Kerrigan mendapat serangan dari orang tak dikenal usai menjalani sesi latihan. Penyerangan itu melukai kaki skater ini dan ia pun terpaksa mengundurkan diri dari kejuaraan figure skating championship di Amerika Serikat. Padahal, Kerrigan adalah salah satu unggulan yang memiliki kemampuan sangat baik dan diprediksi menjuarai event tersebut. Absennya Nancy membuat Tonya Harding lawan mainnya menjadi unggulan dan berhasil menjuarai ajang itu. Setelah kemenangan Harding, banyak yang berspekulasi bahwa ia adalah orang dibalik penyerangan lawan mainnya tersebut guys. Hal itu pun terbukti pada 16 Maret saat sidang tentang kecurangannya tersebut. Tonya Harding adalah otak dibalik serangan ke Nancy di mana ia meminta suaminya melukai lawannya itu. Pasangan suami istri ini pun kemudian dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dengan denda sebesar 160 ribu dolar Amerika atau 2,2 miliar rupiah. Ia juga diberi tambahan hukuman dengan tak diperbolehkan mengikuti ajang kejuaraan figure seumur hidupnya. Hmm, kisahnya udah kayak sinetron banget ya guys. Nah guys, itu tadi informasi yang dapat TSP bagikan kepada kalian semua ya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video seru lainnya. Sampai jumpa and have a nice day!